Dari sawban, Rasulullah s.a.w bersabda Akan datang suatu zaman di mana musuh-musuh Islam akan mengerumuni kamu dari segala penjuru Bagaikan mengerumuni udangan di meja makan Lalu salah satu sahabat Rasulullah bertanya Ya Rasulullah, apakah jumlah kami begitu sedikit hari itu? Maka Rasulullah s.a.w berkata Tidak, bahkan jumlah kalian sangat banyak Pada hari itu Namun seperti buih di lautan Dan Allah mencapai rasa takut dari dada musuh-musuh kalian pada hari itu Sementara kalian terjangkit penyakit wahan Kemudian sahabat Rasulullah bertanya Apakah wahan itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah s.a.w menjawab Wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati Allahum mansur ikhwanan al-muslimin fi Uyghur Allahum mansur ikhwanan al-muslimin wa akhawatid al-muslimat fi Uyghur Muslim Uyghur di Turkistan kini sedang dibantai Tak ada tempat aman bagi kaum muslimin saat ini Melainkan akan dihancurkan oleh musuh-musuh Islam yang telah bersatu Dan hanya tersisa dua negara saat ini Yakni Malaysia dan Indonesia Dan itu pasti akan terjadi Dan kita hanya punya satu pilihan Pilihan mereka adalah kehormatan kami Pilihan itu ada pada kita saat ini Kita bersatu atau masih terjebak dalam rasa nasionalisme yang menjadikan kita bangsa yang terkota-kota Bukankah kita daulnya adalah bangsa yang satu? Bukankah kita daulnya adalah bangsa yang besar dan kuat? Lalu apa yang terjadi dalam kita saat ini? Rasa nasionalisme telah membuka mulut kita Sehingga untuk berbicara kebenaran pun akan sangat berhasil Ketika penguasa-penguasa negeri Islam diam melihat tragedi Uyghur Maka solusi satu-satunya adalah persatuan umat Islam Ketika penguasa-penguasa 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 Terima kasih.